Terima kasih Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Longsor menutup akses jalan menuju Cianjur Selatan. Longsor yang memiliki ketebalan 1 meter dengan panjang longsoran 9 meter tersebut disebabkan akibat hujan yang deras yang sebelumnya mengguyur wilayah Kecamatan Sukanagara. Satu alat berat diterjunkan untuk membersihkan material tanah yang menutup jalan provinsi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor yang terjadi. Namun kendaraan roda 2 maupun roda 4 dialihkan menuju jalan alternatif. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Cianjur, kejadian tanah longsor sudah terjadi 4 kali di tempat tersebut. Dan ini kelima kalinya terjadi longsoran susulan yang menutup jalan. PUPR provinsi itu kejadiannya jam 16.00, terjadi longsor susulan sehingga menutupi badan jalan. Dan sekarang sedang dalam penanganan oleh PUPR didampingi oleh usur kores, kosek, kuramil, dan usur relawan lain dari tanah dan usur PU dan usur api. Itu Pak ketebalan yang sendiri sekarang berapa meter Pak? Ketebalan berusaha melakukan dari Pak Bubun kurang lebih 1 meter. BPBD menghimbau kepada masyarakat yang ingin melintasi jalur selatan Cianjur agar tetap puas pada karena wilayah selatan Cianjur banyaknya tebing-tebing yang rawan tanah longsor.